Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai motivasi dalam semua aktivitas kebaikan kita Akan berdampak kepada hasil aktivitas kita Seperti apa yang Pak Gua Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya Sesungguhnya segala amal ini tergantung pada niat Dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain memperoleh Dari balasan apa yang dinyatkannya Siapa berhijrah karena harta atau kemagahan dunia yang diharapkan Atau karena seorang wanita yang dia ingin nikahi Maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya Ini sesuai yang direwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Hadis ini berkaitan dengan seorang laki yang berhijrah ke Madinah Bukan karena Allah Yang memerintahkannya dia untuk berhijrah namun memotivasi dia berhijrah ke Madinah Karena ada wanita cantik di Madinah yang bernama Umukais Yang ingin sekali dia nikahi Kenyataannya dia sama-sama hijrah bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya Namun di hadapan Allah SWT dia tidak memiliki pahala berhijrah Karena motivasinya bukan karena Allah Inilah pentingnya niat karena Allah SWT Yang akan membedakan tujuan dalam beramal Apakah yang dituju adalah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya Atau semata-mata hanya untuk selain Semoga kita termasuk yang selalu mengawali niat dari semua aktivitas kita karena Allah Sehingga hasil dari semua aktivitas ini menjadi amal soleh di hadapannya Amin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh